Ustaz Afan, kenapa seorang muslim itu harus menjaga kesehatan? Ya Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah Karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Muhammad s.a.w Kesehatan ini bagian daripada perintah Allah dan rasulnya Yang harus selalu kita perhatikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita Menulisan nabi Muhammad s.a.w untuk memberikan hak jasad ini Sebagaimana beliau bersabda kepada Abu Darda r.a Karena bahwasannya jasadmu pun memiliki hak Dalam beberapa riwayat lain, matamu memiliki hak dan juga jasad memiliki hak Jadi kita disuruh istirahat yang cukup, redmi untuk menjaga kesehatan Disuruh mengkonsumsi makanan yang halal dan keibah Dibolehkan dan juga berkualitas agar menjaga kesehatan Kita disuruh juga untuk berorara dan beraktifitas Untuk menjaga kesehatan Semua itu bagian daripada perintah agama Dan kalau seseorang menjaga kesehatan tersebut dengan niat Untuk memberikan hak jasad yang telah Allah amanahkan Maka akan berpahala kemudian Oh gitu Ustaz Sufran ya Ustaz Semoga Sampai jumpa Oh